Sumber daya kreatif ekonomi Perlu dibedakan bahwa sumber daya manusia di ekonomi kreatif ini bukanlah labor atau tenaga kerja, bukan task force Melainkan kita lebih berbicara kepada aktor dari ekonomi kreatif, yaitu entrepreneur Nah, kenapa entrepreneur? Kita sudah banyak tahu ya definisi entrepreneur merupakan orang yang bisa menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda Ini yang saya ambil dari Drucker Jadi entrepreneur selain sebagai organizer dari sumber daya yang dimiliki, peran pentingnya adalah menemukan serta mengeksploitasi peluang bisnis Nah, ini memerlukan kreatifitas Makanya kita berbicara tentang sumber daya manusia, yaitu sumber daya manusia yang menghasilkan kreatifitas Jadi entrepreneur ini mampu mengkomersilkan kreatifitas dan ini terkait dengan yang namanya hasil akhir dari ekonomi kreatif Atau bentuk komersialisasinya, yaitu adalah industri kreatif Menjajakan produk-produk kreatif Nah, lebih spesifik lagi, ada ini penelitiannya Florida ya Mengungkapkan sumber daya kreatif adalah kelas ekonomi kreatif yang merupakan orang yang berkecimpung di bidangnya Di bidangnya atau keahliannya itu sendiri Dan melakukan fungsi ekonominya dengan menciptakan new kreatif content Oke, kita masuk ke slide berikutnya Kita akan membahas lagi kreatif kelas menurut Florida ini ya Nah, melanjutkan yang sebelumnya Florida menggolongkan sumber daya kreatif di Amerika itu menjadi dua komponen dari kreatif kelas Yaitu super kreatif core dan juga kreatif profesional Apa bedanya? Super kreatif core ini adalah individu yang secara intensif berperan dalam proses kreatif Menciptakan sesuatu yang baru Jadi mereka ini adalah salah satu contohnya ya adalah peneliti, pelaku seni, desainer, dan macam-macam Nah, kita ambil salah satu contoh yaitu peneliti Adalah seorang problem solver menggunakan kemampuan saintifiknya Knowledge dan kemampuan saintifiknya Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan Jadi mereka ini berperan dalam perkembangan peradaban Dan mendukung kemajuan-kemajuan teknologi yang seperti yang sudah kita alami saat ini ya Jadi di sini peran pentingnya dalam bagaimana berpikir, menciptakan, atau menemukan teorema-teorema baru Pengetahuan-pengetahuan baru ini bermanfaat sekali untuk peradaban di satu negara atau satu wilayah Sementara kreatif personal ini adalah orang yang menggunakan, mengaplikasikan apa yang sudah didapat oleh di kelompok super kreatif core ini Jadi kreatif profesional ini mengaplikasikannya Mereka adalah pekerja kreatif yang umumnya bekerja pada industri yang memiliki karakteristik dalam mengintensifkan penggunaan ilmu pengetahuan Jadi dia lebih banyak menggunakan di sini ya Mereka lah yang mengaplikasikan inventions dari super kreatif core Mereka yang memanfaatkan yang dari sini ya, kreatif personal ini Secara kreatif, jadi kreatif personal ini menerapkan untuk dapat produktif di bidangnya masing-masing Nah contohnya ini ada seperti dokter memanfaatkan ilmu pengetahuan kesehatan yang sudah berkembang Mekanik ya, mekanik ini orang-orang di engineering, bengkel di bengkel ya Manager, manajer yang memanfaatkan ilmu-ilmu manajemen Lawyer ilmu-ilmu hukum yang dimanfaatkannya Cuma mereka menggunakannya dalam bentuk hal yang kreatif Lebih sifatnya operasional Lebih kepada produktivitas Jadi inventions dari super kreatif core ini yang dimanfaatkan oleh kreatif personal Nah saya harap Anda sudah bisa bagaimana cara membedakan antara super kreatif core dengan kreatif profesional Nah dari slide sebelumnya, kita bisa lihat sumber daya kreatif adalah sumber daya manusia Yang selalu mengasah kepekaan dan kesiapan untuk proaktif dalam menghadapi perubahan-perubahan yang ditemukan dalam dunia nyata Nah disini sumber daya manusia yang dimaksud ini lebih spesifik ya Bukan merupakan sumber daya manusia tenaga kerja atau labor Pada slide sebelumnya saya sudah jelaskan Tetapi adalah sumber daya manusia kreatif Mereka ini adalah orang-orang yang menciptakan ide-ide baru Teknologi, metode, dan konten baru Layaknya ya ini entrepreneurs Ini sebagai contohnya ini kalau misalnya labor, SDM, pilot ya itu dipekerjakan Safe itu dipekerjakan, dokter itu dipekerjakan Suster, yang dengan teknik sipil, pramugari, dan ini contoh-contoh labor Tapi di atas mereka, ini ada orang yang mempekerjakan mereka Yaitu adalah sumber manusia kreatif yang sebenarnya mempunyai ide-ide baru Yang mungkin produk dan jasa yang dihasilkan oleh mereka ini Anda gunakan saat ini, Anda konsumsi Nah ini dia membedakan antara siapa itu sumber daya manusia kreatif dan siapa itu sumber daya manusia biasa Oke Nah fondasi ekonomi kreatif adalah modal insani yang terdiri dari intelektual yang diwujudkan dalam pola berpikir kreatif Pola pikir ini mampu nanti menyelaraskan antara yang namanya high concept dan juga high touch Apa itu high concept dan high touch? High concept ini merupakan kemampuan menciptakan keindahan secara artistik, secara estetika Dan menciptakan emosional dalam rangka mengenali pola dan peluang yang ada gitu ya Serta mampu menghasilkan inventions Nah, sementara high touch ya Ini adalah kemampuan untuk berempati Jadi disini bisa dilihat bagaimana kita memahami esensi dari apa yang diperlukan oleh manusia Jadi, akhirnya kita nanti akan memanfaatkannya itu bagaimana high touch itu bisa di produknya itu bermanfaat bagi human Bukan hanya sekedar indah Oke, nah contohnya ini ya Yang Anda bisa lihat disini Ini merupakan seperangkat alat bayi Nah, sebut sajalah ini kursi serbaguna fungsional Secara artistik Ini bagus, desainnya futuristik Tapi kita belum tahu nih Apa sih kegunaannya Ternyata dibalik estetikanya ini Keindahannya ini, yang high concept ini ya Yang high concept ini Ternyata ini fungsional Punya manfaat Pertama, bangku ini bisa di umur bayi 0 tahun atau 0 bulan Ini bisa menjadi tempat tidur dia gitu ya Nah, sudah beranjak agak besar sedikit Umur 3 bulan sudah mulai belajar duduk Sambil makan ya disini ya Sudah mulai makan Segala macem Ini bisa dia menjadi tempat duduk untuk Ya, untuk rebahan Nggak sampai rebahan banget lah gitu ya Dan yang berikutnya dia sudah bisa pakai ini untuk kursi baby chair ya Untuk makan di meja makan bersama orang tuanya Jadi kita bisa dilihat disini Memang dia high concept Tapi dia juga high touch Benar-benar bermanfaat Nah, ini yang bagaimana Pola pikir kreatif menghasilkan produk semacam ini High concept dan high touch Kalau contoh lainnya itu bagaimana kita melihat mobil listrik ya Mobil listrik itu kan konsepnya tinggi gitu High concept, tapi bagaimana itu benar-benar bisa diterapkan di Di negara atau di wilayah tertentu Berarti seperti Tesla Mereka juga menciptakan infrastruktur pengisian daya listriknya Untuk di Amerika gitu ya Jadi ada hubungan antara high concept Dan juga high touchnya dari produk-produk yang dihasilkan Nah, bagaimana cara Menyelaraskan antara high concept dan high touch Ini bisa kita Sikapi ya 6 prinsip yang digunakan Dalam pola pikir kreatif menurut Dan Pink Itu dalam whole brain innovations Ini ada 6 prinsip Pertama itu not just functions But also design Jadi menciptakan produk Bukan hanya memenuhi fungsi Yang diminta Tapi juga perhatikan estetikanya Desainnya Bayangkan mobil Lamborghini Dengan power mesinnya yang luar biasa Tapi memakai bodi Avanza Jadi estetikanya Ia tidak men-support value yang ditawarkan oleh Lamborghini Sebagai motor mobil dengan kapasitas mesin yang luar biasa Lalu berikutnya not just argument But also story Contohnya disini brand Merek gitu ya Tidak cukup hanya mengklaim brand kita yang terbaik Brand sebaiknya dibangun dengan cerita Sehingga engagementnya Dengan antara konsumen dan produk yang dipakai oleh konsumen Itu kuat Ikatannya kuat Contohnya aparel olahraga Nike atau Adidas Tidak hanya mengklaim mereka sebagai brand unggul Tetapi cara penggemarnya Para penggemarnya itu engage ya Terikat dengan brand Merasa mereka juga co-create bersama Co-create value bersama Sehingga para penggemar loyal dengan produk-produk mereka Disini Nike dan Adidas itu Bagaimana dia kuat membangun story antara Si penggemar si olahraga dan juga brandnya dia Sehingga dia selalu dicari-cari Apa kalau misalnya dia sudah mengkeluarkan produk tertentu Penggemarnya itu sudah loyal Begitu ya Kemudian Prinsip berikutnya Not just focus but also symphony ya Disini Menghasilkan produk yang fokus pada permintaan konsumen Memang akan menghasilkan value Value yang sebenarnya Value yang dibutuhkan Tapi itu hanya sekedarnya saja Dengan berpikir kreatif dapat mengeksplor value lainnya Dari produk yang ditawarkan Contohnya Telepon genggam yang saat ini kita pakai Itu bermanfaat untuk komunikasi Tetapi dengan berpikir kreatif Kita hanya Bukan hanya Untuk komunikasi saja ternyata Telepon genggam ini Bisa menjadi smartphone juga Ya Ini menawarkan bagaimana Ponsel pintar ini juga membantu dalam Kehidupan sehari-hari Memudahkan ya Disini terlihat bukan hanya fokus pada hasil Tapi juga Ada symphony itu ada Enjoymentnya sendiri Memaksimalkan value dari output yang dihasilkan Prinsip berikutnya Not just logic But also empathy ya Ini sama seperti konsep yang high touch High touch tadi ya Berpikir kreatif Bukan hanya sekedar berpikir logis saja Menghasilkan sesuatu Sesuai dengan Apa yang diminta Tetapi bagaimana produk tersebut Bermanfaat dari sisi Humanisnya Humanisnya si konsumen Atau siapa yang akan membeli Mengkonsumsi produk kita Paling mudah mencontohkannya Itu mobil tesla tadi Ya Yang bukan hanya sekedar mobil listrik Tetapi Di dalamnya mobil listrik ini Mobil tesla ini Punya fitur-fitur yang humanis Maksudnya humanis ini Memudahkan Hidupnya si Pengguna Si mobil tesla ini Ya Ada GPS Autopilot Benar-benar Sesuatu yang Dipakai oleh Kebutuhan saat ini Berikutnya adalah Not just seriousness But also playing Ini terkait dengan Homo ludens dan Homo feber ya Hal ini Mengedepankan Bagaimana Produk yang kita itu Juga menghasilkan experience Ya Enjoyment Kesenangan untuk pengguna Hasil dari Produk-produk Kreativitas Ekonomi kreatif ini Kemudian Prinsip terakhir adalah Not just accumulation But also meaning Disini Maksudnya dalam berpikir kreatif Menghasilkan Jumlah yang besar itu Tidak menjadi prioritas Ya Yang penting adalah Bagaimana Walaupun Dia dalam kuantitas Kecil Cuma Bagaimana kita Memaksimalkan manfaat Ya Meaning ya Bermakna dia Ada maknanya bagi pengguna Walaupun hanya Secuil gitu kan Sehingga ini dapat membedakannya Dengan produk-produk Ekonomi yang lainnya Yang mayoritas Lebih banyak Penjualan Atau apanya Tapi dari sisi experience Dia Kalah Gitu Ada Kita menjual maknanya Gitu Manfaatnya Manfaatnya itu Terasa berlebih Sehingga Disitu baru kita Menjual value-nya kita itu Bukan berdasarkan Kos saja Gitu ya Nah Ada kemampuan yang Diperlukan dalam Ekonomi kreatif Yang pertama itu Kemampuan berkolaborasi Dan menyelaraskan Gitu ya Kemudian ada kemampuan Untuk dapat Mensintesis Terus ketiga Kemampuan menjabarkan Keempat itu Menciptakan nilai tambah Yang kelima itu Dia Kita juga Pasti Bisa beradaptasi Terus Dapat menjaga Kelestarian alam Karena ini Berhubungan dengan Sustainability ya Keberlanjutan Dan ketujuh itu Kemampuan Menciptakan Lokal konten Nah Terkait dengan Pemaparan kita Di Materi sebelum ini ya Yaitu Capital of Creative Economy Salah satunya Modal Insani itu Perlu diinvestasi Untuk mendukung Ekonomi kreatif Nah disini ada hubungannya nih Dengan Pendidikan ya Nah agar dapat menghasilkan Bukan hanya SDM kreatif Tetapi SDM kreatif yang produktif Jadi kita perlu Berinvestasi dalam Bagaimana Memaksimalkan Human Capital Terkait dengan Pengembangan Human Capital Tentunya investasi dimulai Dengan memumpuk Apa Kemarin itu Knowledge Dan juga Skill ya Kemudian Melalui pendidikan Ya Itu akan Didapat melalui pendidikan Pelatihan dan pengalaman Ya Experience Kemudian ini akan Memperkuat Modal Insani Sehingga Si Human Capital itu Punya Berintelektual Punya kecerdasan emosional Dan juga Bermotivasi Tidak cukup hanya Modal Insani Ini juga Perlu didukung oleh Ketiga modal lainnya Modal sosial Budaya Dan kelembagaan Dalam Perspektif makro Gitu ya Kemudian ini Nanti akan Menghasilkan Orang dengan Human Capital Yang cakep Dan juga Didukung oleh Ketiga modal lainnya Ini akan Menghasilkan Kreativitas Ide Gagasan Dan perspektif Yang Apa istilah Yang baru Novel Gitu ya Dan juga Nanti akan Menghasilkan Inovasi Penciptaan Kebaruan Dan perubahan Perubahan Yang lebih baik Dan akhirnya Kreativitas dan inovasi Ini menjadi Apa ya Indikator Bahwa SDM kita itu Kreatif Human Capital Yang kreatif Yaitu Human Capital Yang menghasilkan Semacam Ini Semacam produk-produk Ini Jadi dia Bisa dilihat Disitu adalah Produktivitas Dari Human Capital Kita dalam Pertumbuhan Ekonomi kreatif Ini Nah Apa yang peran Yang diperlukan oleh Lembaga pendidikan Untuk Berkontribusi Dalam Ekonomi kreatif Disini Lembaga pendidikan Seharusnya Mengarah Kepada Sistem pendidikan Yang mendukung Pertama Kompetensi Yang kompetitif Seperti pendidikan Berorientasi Lapangan Eksperimen R&D Dan Proyek kerjasama Multidisiplin Hal ini Sejalan dengan Konsep Merdeka Belajar Kampus Merdeka Yang diusung oleh Indonesia Dan tentunya Bagi mahasiswa Keguruan Dapat mengimplementasikan Konsep pendidikan Yang mengutamakan Kompetensi Di sekolahnya Kelat Selain itu Perlu juga Mendukung Inteligensia Multidimensi Dimana Kita perlu Memperhatikan Porsi Antara IQ EQ Dan SQ Yang Baik Untuk Menghasilkan SDM Berintelektual Berrasional Tinggi Dan juga Memiliki Kreativitas Yang tinggi Terima kasih